Al-Aplikasi e-Arsip Dinas, Arsip Digital November 2, 2017 by Febri Dores Leafa Reply Kami menjual aplikasi e-Arsip Dinas atau sering disebut juga aplikasi Arsip Digital. Aplikasi ini akan membantu mengelola data-data ke dinasan agar ter-Arsip secara digital dalam sistem cloud. Konsep aplikasi Arsip Digital yang kami buat ini mencakup seluruh pegawai yang ada di satu pemerintah kabupaten atau kota. Bisa juga untuk instansi pemerintah lainnya secara terpisah. Secara garis besar aplikasi ini memungkinkan setiap pegawai memiliki akun untuk bekerja secara bersama dalam satu server web terpusat. Setiap pegawai pada dasarnya harus mengarsipkan file-file penting ke dalam tempat penyimpanan yang aman. Selain aman juga dapat mempermudah dalam membagikan file tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan secara sistematis. Sehingga walaupun seorang pegawai sudah pindah dari satu kantor ke kantor lain maka dia masih bisa mengakses data-data Arsip yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Konsep aplikasi e-tanda hubung ARSIP Arsip Digital 1. Aplikasi ini untuk mengarsipkan dokumen, buku. 2. Dokumen diskan lalu di-upload ke dalam sistem. 3. Setiap dokumen yang di-upload memiliki atribut, nama, jenis, kategori, judul sampul, tahun, sumber, tag, keyword, keterangan, lokasi arsip, status, file lampiran, pdf, gambar sampul, hak akses. 4. Setiap pegawai boleh meng-input dokumen. Dokumen yang di-input pegawai adalah dokumen miliknya. Yang bisa melihat adalah dia sendiri. 5. Setiap pegawai dapat mentukan hak akses dokumennya. Hak akses, private dan public. Jika dia pilih hak akses public maka dokumen tersebut dapat dilihat oleh orang lain. 6. Dari semua dokumen yang di-upload oleh pegawai, nanti ada petugas admin yang memilih di antara dokumen-dokumen yang di-share oleh pegawai hak akses public untuk dijadikan sebagai dokumen resmi dinas. 7. Jadi nanti ada 3 kategori dokumen. Dokumen private, dokumen public dan dokumen resmi. 8. Dokumen resmi tidak bisa dihapus oleh siapapun kecuali admin. Pegawai yang meng-upload dokumen tersebut juga tidak bisa menghapusnya. 9. Dokumen bisa di-download sesuai hak akses. 10. Dokumen bisa dicari berdasarkan hak akses dan filtering pencarian. 11. Jika diimplementasikan untuk skup kabupaten maka bisa jadi bank data. 12. Data I berkategori data resmi dinas bisa dimanfaatkan untuk PPID. 13. Bisa digunakan untuk sare permintaan data antar OPD. 14. Bisa untuk memberi penilaian bagi pegawai yang banyak sare data yang bermanfaat. 14. Jika Anda berminat silakan hubungi saya. Klik halaman ini. htp.2 garis miring garis miring blok.warung.